Presiden menghimbau semua tokoh agama menyerukan kedamaian pasca insiden Tolikara, Papua. Presiden Jokowi juga menegaskan para pelaku harus ditegakkan secara hukum. Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan puluhan tokoh agama di istana negara untuk menyatukan pandangan, menyamakan persepsi dengan kondisi kehidupan berbangsa bernegara. Jokowi mengatakan, dalam peristiwa di Karubaga, Tolikara, Papua, Ormas Keagamaan diperlukan dalam rangka mendengarkan pandangan, membuat kesepakatan pada semua perwakilan tokoh agama. Saat ini pemerintah akan membangun kembali kios musola dan fasilitas ekonomi. Pemerintah juga akan menindak tegas bagi para pelaku pembakaran masjid di Tolikara, Papua. Sudah 70 tahun kita berhasil menjaga keselarasan itu bersama keberagaman, tentu saja dengan segala kelebatan dan tantangan-tantangan di lapangan yang ada. Dan kita harap ke depan kita terus lebih maju, bijak, neger, masyarakat kita tidak terprovokasi, uterik akal yang sebetulnya kecil, yang bisa segera kita padankan. Dan saya kira peran seluruh permukaan agama ulama ini sangat penting dalam hal ini. Oleh sebab itu pada sore hari ini kita bertemu dan saya percaya bahwa para tokoh lintas agama sependapat dengan saya bahwa bangsa ini akan maju kalau berhasil melampaui sekat-sekat identitas suku, ras, dan agama. Kita akan maju hanya kalau kita bisa bersatu padu terjadi di Tolikara itu seharusnya memang tidak terjadi kalau komunikasi kita baik, kalau saling silaturahmi kita ingin baik, sehingga sebelum kejadian semuanya sudah berbicara dan berkomunikasi terlebih dahulu. Tetapi tidak ada kata yang terlambat. Saya kira ke depan betulah yang ingin kita lakukan terus agar disesekan-gesekan kecil yang ada ini saya sudah selesaikan dengan baik. Saya kira itu menyelesaikan masalah ini dalam penegakan hukum terhadap masalah ini. Sehingga siapapun sama di mata hukum, agama apapun. Dan saya juga melihat Pak Kapolri sudah turun langsung ke lapangan kemarin. Panggilan bersama sudah langsung membersihkan puing-puing dengan masyarakat beberapa hari yang lalu. Dan insya Allah pada hari ini juga sudah mulai dibangun kios dan musulannya. Sehingga jejak peristiwa yang kemarin di kota Tolikara juga tidak ada masalah. Seminggu pasca insiden di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, situasi daerah tersebut berangsur normal. Kapolda Papua meminta semua pihak untuk menciptakan suasana damai antar warga. Sejumlah kios telah dibuka kembali serta pelayanan publik di kantor-kantor pemerintah telah berjalan dengan normal. Kapolda Papua Irjen Polisi Yodjemende mengatakan semua pihak, mulai dari TNI Polri hingga pemerintah daerah, baik kabupaten hingga pusat, telah bekerja sama menyelesaikan insiden Tolikara. Saat ini situasi kamtibness di Tolikara kondusif. Insiden berdarah di Tolikara yang terjadi Jumat minggu lalu mengakibatkan puluhan kios terbakar dan ratusan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. 12 orang terluka akibat tertembak peluru aparat keamanan. Salah seorang di antaranya adalah berusia remaja meninggal dunia. Bahwa semua pihak, baik dari TNI, dari pemerintah daerah, dari kabupaten, provinsi, dan juga pusat, itu telah bahu-membahu untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi tanggal 17 Juli yang lalu. Para tokoh agama sepakat serukan perdamaian di khotbah ibadah agama masing-masing. Para tokoh agama juga mengingatkan agar masyarakat tidak terpancing balas dendam. Para tokoh agama diundang Presiden Jokowi ke istana untuk menyatukan pandangan pasca insiden rusuh di Tolikara, Papua. Di antaranya ketemu PBNU Prof. Said Akhil Siraj, Ketua Komisi Kerukunan Umat Beragama MUI Pusat Selamat Effendi Yusuf, ketemu Perwakilan Umat Budha Indonesia Rif Harsono, ketemu Persakutuan Gerija-Gerija Indonesia Henry Tehuta Barat Lebang, dan dari pertemuan itu para pemuka agama sangat menyayangkan peristiwa di Tolikara, Papua, dan mereka berharap hal itu tidak merambah ke daerah lain. Sebagai mana kita ketahui, pada Jumat 17 Juli 2015 lalu, terjadi kerisuan saat umat Islam menggelar Salat Idul Fitri di Karubaga, Tolikara, Papua. Terkait peristiwa tersebut, pemerintah harus bersungguh-sungguh memberikan perhatian dan melakukan penanganan. Untuk itu kami menyampaikan kepada publik bahwa peristiwa yang amat disayangkan terjadi di Tolikara itu haruslah menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Karenanya pemerintah dituntut untuk mampu mengungkap faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut agar tidak lagi terulang. Semua pihak diharap mendukung dan mempercayakan sepenuhnya kepada pemerintah dalam penegakan hukum terkait kasus ini. Setiap pelaku kerisuan dan pengerusakan yang menimbulkan korban harus diproses hukum, termasuk di dalamnya aktor intelektual di belakangnya. Penegakan hukum itu juga termasuk menindak apart keamanan yang menyalahi prosedur. Kepada semua pastor dan pendeta, pelayan firman pada hari minggu itu, semoga semuanya dituntun untuk melihat kedamaian, memupuk semangat saling menghargai di tanah air. Ratusan rumah kios bagi para pedagang yang menjadi korban insiden Tolikara, Jumat pekan kemarin mulai dibangun kembali. Lokasi tanah untuk pembangunan rumah kios itu merupakan hibah dari masyarakat adat Tolikara. Pemerintah Kabupaten Tolikara, Polda, Papua, Kodam Cendrawasi, serta masyarakat adat dan tokoh agama di wilayah Tolikara, sepakat membangun kembali 100 unit rumah kios bagi para pedagang yang menjadi korban insiden Tolikara. Kepolda, Papua, Irjen Pol Yocemende mengatakan, Polri dan TNI terus berusaha memulihkan kembali kondisi keamanan di Kabupaten Tolikara. Polda, Papua juga fokus dalam penanganan penegakan hukum terkait insiden Tolikara. Konsekuensi kita dari peletakan batu pertama, baik itu musjid, batu musyolak, maupun kios ini, untuk bisa kita tindaklanjuti secara konsisten dan berkesinambungan. Kemudian yang kedua, yang terpenting bagi kita adalah karena ada hasil rapat terdahulu, kita akan melakukan proses yang saya sudah sampaikan tadi. Untuk penegakan hukum, ini sedang kita jalani. Dalam insiden Tolikara yang terjadi Jumat Pekan kemarin, ratusan kios terbakar, 11 orang terluka dan 1 orang tewas. Saat ini kondisi keamanan di Kabupaten Tolikara sudah kembali kondusif. Bantuan terus berdatangan bagi para korban insiden Tolikara, baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Candri Andrew Suripati, Berita Satu TV, Karubaga Tolikara, Papua. Sedangkan lahan Pasar Rawasari, Cembaka Putih, Jakarta Pusat, saat ini diambil alih oleh Pemprov DKI Jakarta. Kabupaten DKI Jakarta meminta Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri untuk menindak oknum yang memungut pajak, namun tidak distorkan kekas Pemprov DKI Jakarta. Kabupaten DKI Jakarta, Basuki Caya Purnama mengatakan telah berkoordinasi dengan Wali Kota Jakarta Pusat agar Pasar Rawasari tetap dieksekusi. Lahan itu merupakan aset Pemprov DKI Jakarta yang diakui oleh oknum, salah satu organisasi masyarakat. Rencana Pemprov DKI Jakarta akan membangun rumah susun di kawasan Rawasari, Cembaka Putih itu. Sekarang kita ingin, kalau itu terima kasih itu, Anda juga sebantu saya dong di baris krim. Misalnya itu ada restoran, tempat hiburan atau hotel yang mengut pajak pembangunan 10%. Itu kan bukan duit dia, dia bantu mengut nyerahin sama kita kan. Kalau dia curi, jangan serahkan. Itu saya pengen baris krim itu pidana ya. Kriminalisasi seperti itu. Tapi kalau yang mau ngalahin gini, Anggota Dewan ini ada perjalanan yang mau pidana apa? Nggak bisa dong. Kadang-kadang kalau dia mulai pukul ya bisa pidana. Tapi maksud saya Anggota Dewan ya lucu dong. Kita membuat perda bersama. Kemarin kritik saya di BPK bahwa aset kita didudukin orang. Kita mau ambil balik. Jadi iman aja. Ya udahlah, udah nasib saya lah. Minggu puluh dulu udah nasib. Masa itu masih kejamanan.